Intro Sahabat Pustaka Kali ini saya akan ajak Anda ke Lampung Tepatnya di kebun percobaan Natar Intro Sahabat Pustaka saat ini saya bersama Pak Arifin Kepala BPPP Lampung Iya Pak, ini Lampung ini kan terkenal dengan lada Pak Sebenarnya potensi lada di Lampung sendiri gimana sih Pak? Ya, kalau bicara lada di Lampung Ini bukan sekedar potensi Dan ini merupakan jagit diri ya Karena di Lampung Provinsi Lampung itu ada gambar lada Dan potensinya sejak dulu itu bersebar di beberapa kabupaten Mulai dari Lampung Timur, Tanggamus, Tanggamus Kabupaten Lampung Putara Dan mungkin sekarang juga ada daerah way kanan Di Lampung kita punya kebun percobaan Natar Pak ya Dan di sana kan kita juga ada kegiatan perbenian Pak ya Kita di sana punya kebun induk ya Baik yang di labangan maupun yang di bawah screen house Dalam bentuk kebun induk ini Di sana kita menghasilkan bibit-bibit lada yang berkualitas Kualitas, bermutu dan memang disesuaikan dengan daerah-daerah pengembangannya Saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi KP Natar Untuk melihat lebih jauh kegiatan perbenian lada di sana Ini saya ajak anda ke rumah pemibitan yang tradisional Yang biasa para petani punya di lahan Ini ada yang ditutup nih Pak Ini apa nih Pak dalamnya Ini dalamnya Jangan-jangan ini Pak tuatik bukan Ini lada Pak Oh lada Nah ini apa Pak Nah ini kok daun nih Oh ini Ini lada yang baru ditanam Pak Ini bibit lada Jadi cara ngebibitin lada itu Dipotong satu ruas ya Setelah bibit tadi ditanam ke polybag Kemudian ditaruh di tempat ini Kemudian ditutup, disungkup namanya disungkup Berapa lama Pak? Dalam satu bulan Dalam satu bulan Jadi teman-teman setelah satu bulan Bibit lada tadi sudah muncul tunas nih Nah ini siap-siap untuk dipindah ke lahan Ditanam itu umur berapa Pak? Umur sekitar 4-5 bulan 4-5 bulan ya Dia sudah berapa? Tingginya sudah berapa? Sudah 7 ruas lebih 7 ruas lebih? Ini bibit lada yang sudah siap Untuk ditanam di lahan ya Tadi kan dibilang ada 7 ruas Pak ya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Sekarang kita mau lihat Tanaman induk yang dijadikan bahan untuk bikin bibit Ini kebun induk namanya Kebun induk jadi Tanaman-tanaman Tanaman lada Yang dijadikan Bahan untuk bikin bibit Akhirnya nemu juga Kirain masih 2 kilo lagi Ini tanaman yang nanti dijadikan bahan untuk bikin bibit Atau benih lada Ini umur berapa tahun Pak? Ini umur 2 tahun Pak Nah ini Pak yang bagus Untuk Jadi benih Oh ini yang namanya Akarikat Akarikat nih Ada akarikat Ada daun penumpung Ada daun produksi Dari batang yang kita potong tadi Kita ambil Kita sudah dapat satu Calon benih nih Ini yang kita nanti ditanam di polybag Batang ini masih bisa kita pakai untuk benih lagi Kita bisa potong-potong lagi Cuman Kita harus membuang 3 daun dari atas 3 daun dari atas nih Harus kita buang nih Ini gak bisa kita pakai Kita panggil produksinya Kita buang Jadi kita potong Kita dapat 12 bibit Atau benih Yang nanti kita tanam di polybag Teman-teman Saya bersama Pak Edwin Kepala kebun Natar Disini ada sebuah teknologi Lada induk mini Kebun lada induk mini Nah Jadi kita untuk Memperoleh pipit Dalam jangka waktu yang cepat Dan Lahan yang terbatas Jadi kita membuat Teknologi pembuatan Lada induk mini Seperti ini Kalau tadi kan Saya sempat ke kebun tuh Kebun Apa namanya Ditanam di kebun gitu ya Terus dia merambat ke pohon gitu ya Memang itu perlu lahan yang luas Betul-betul Kalau ini Sedikit Sedikit ya Jadi Biasanya kan Kalau petani itu Dia mempunyai lahan yang lebar Dan tanamannya banyak Nah itu mungkin Mereka bisa Menggunakan dari itu Kalau kita misalnya Lahannya terbatas Kita Apa Memerlukan bibit Yang dalam waktu cepat Seperti ini kita buat Nah ini Dari mulai tanam itu Bisa diambil Sebagai sumber bibit itu Kurang lebih 8-9 bulan Itu bisa diambil Sebagai bahan Untuk bibit Oke Nah sebetulnya Ini kan Biasanya Kalau petani Memakai Apa itu Bambu Tapi kan itu Tidak tahan lama Jadi kita Modifikasi Perparalon Biar Waktunya lama Dan Biar 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 Terima kasih Biar Terima kasih telah menonton!